Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moace Channel Hari ini coba kita review Honda Brio Satya ENT yang tahun 2018 Kebetulan ini posisi mobil mau Keluar atau serah terima Sama konsumennya Inilah warna yang Saya pribadi warna lembut Dan kalau kita lihat tidak pernah bosan Ini untuk harga Aceh Untuk Brio Satya E manualnya 163.500 Belum termasuk diskon Jadi kita coba nanti review Sepintas Untuk Honda Brio Kita bisa lihat Tampilan depannya Dengan headlamp Itu masih multi reflektor Dan sudah dilengkapi dengan fog lamp Dan grill depan Piano black Dengan emblem Honda Tegak lurus Warna krom Dan di bawahnya juga Finishingnya warna krom Coba kita masuk Ke ruang mesin Untuk mesin itu 1200 CC 4 selinder Dengan 16 ketup Untuk tenaga Yaitu 90 PS Dan torsi 110 Nm Karena ini tipe E Satya manual Jadi tidak ada modul ABS Tidak ada BS Yang ada itu Tipe ECBT Atau yang Mattingnya Dan ini Tempat Kelistrikanya Dan baterai kering Selanjutnya Cup tidak dilengkapi Dengan paradam Bagi kita ambil gambar Keseluruhannya Ini saya suka Dengan warnanya Lembut dan Tidak pernah bosan Kalau bahasa Di kita salesman Ini warna modern steel Atau bahasa umumnya Warna grey Tapi grey Tidak Beda dengan Yang grey Di mobil lain Kita bisa lihat Untuk velg Alloy Warna silver Dengan Band dan lop Sedangkan Untuk ukuran Band Yaitu 175 Per 55 Ring 14 Dengan Depan Rim cakram Di belakang Masih teromol Karena ini Tipe Rio Satya Jadi Lampu setnya Di atas Fender Dan kaca Spian Sewarna body Disini warna hitam Ini Untuk pelipatannya Masih manual Sudah elektrik Cuman Kaca dalamnya Endor Itu sewarna body Bisa kita lihat Sini Selanjutnya Ini garis-garis Ini Mengesankan Mobil Elegan Dengan Body Selanjutnya Di belakang Kita bisa lihat Sini masih Tromol Terus Inilah Tampilan Belakang Brio Satya Dari atas Sampai bawah Saya ambil Gambar dulu Ini sudah Dilengkapi Dengan Spoiler Dengan LED Hecmon Stop Lamp Tidak ada Defogar Masih kosong Dan sudah Dilengkapi Wipper Belakang Ini dengan Lambang Mobil Subsidi Bukan Lambang Honda Tapi Lambang Bunga Dengan Produksi Emblem Honda Prospek Motor Dengan Tipenya Brio E Satya Ini Chrome Dari Ujung Ke Ujung Jadi Kesankan Mewah Dan Kaca Agak Lebar Karena Tidak Ada Body Kit Disini Kalau Brio Satya Ada Body Kit Disini Jadi Tidak Terlalu Lebar Banyak Orang Yang Suka Kombinasi Lem Lampungnya Bisa Kita Lihat Sini Masih Model Bohlam Sudah Dilengkapin Dua Titik Sensor Parkir Tapi Tidak Ada Lampu Reflektor Ini Toing Sini Coba Kita Buka Dulu Bagasi Ini Buka Bagasi Tuas Ada Disini Bisa Kita Lihat Sini Ini Tuas Di Bangku Depan Di Bawah Buka Kita Lihat Yuk Kita Lihat Di Dalamnya Bagasinya Ada Apa Apa Aja Dan Ini Muat Dua Koper Perlengkapan Yang Untuk Mau Keluar Mobil Serah Terima Sama Customer Buku Panduan P3K Ini Tempat Penempatan Platen Dan Buku Penempatan Garansi Dan Untuk Ban Serap Itu Masih Kaleng Polket Ada Di Bawah Sini Semua Dan Ini Dongkrak Dari Sini Selanjutnya Ini Bisa Kita Lekas Ini Kita Masuk Aja Baris Kedua Ambil Ambil Gambar Keseluruhan Dulu Belakang Posisi Mau Keluar Saya Sendiri Nanti Serah Terima Sama Pembelinya Dan Door trim Warna Terang Bisa Kita Lah Sini Dan Ini Bahannya Masih Hard Plastik Kalau Kita Kelihatan Dari Jauh Seperti Kulit Pada Ini Plastik Handle Warna Silver Ini Sudah Elektrik Amres Cuman Seupil Ini Penempatan Barang Speaker Tidak Ada Cup Holder Dan Ini Fitur Cheatlock Atau Fitur Keselamatan Anak Kita Kedalam Ini Sebenarnya Kursi Bahannya Fabrik Cuman Sudah Dilapisin Job Jadi Tidak Payah Pasang Jok Lagi Head Menyambung Ini Tidak Head Adjustable Dan Safety Bell Dua Titik Itu Kiri Dan Kanan Bisa Kita Lai Sina Dan Hand Grip Model Vick Bisa Kita Lai Sini Coba Kita Masuk Sini Sudah Dilengkapin Seat Back Pocket Kiri Dan Kanan Dan Ini Daur Trim Sebelah Kirinya Persis Sebelah Kan Dan Inilah Tampilan Daur Trim Depan Sebelah Kiri Dashboard Depan Dan Head Unit Double Dint Battery Cluster Masih Model Biasa Tidak Warna Dan Untuk Setirnya Bisa Kita Lai Masuk Balis Utam 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 Sudah Direngkapin Security Sistem Immobilizer Bisa Kita Lai Sini Jarang Jarang Mobil LCGC Yang Punya Fitur Keamanan Seperti Ini Door Trim Sama Persis Baris Kedua Tadi Warna Terang Kombinasi Gelap Ini Bahannya Hard Plastik Handle Warna Silver Depan Auto Window Door Lock Auto Door Lock Ini Pengaturan Kaca Di Dalam Nya Bukan Retract Dan Ini Cup Holder Door Pocket Dan Speaker Tidak Ada Twitter Selanjutnya Ini Reclining Dan Sliding Tidak Bisa Head Adgester Karena Ini Tipe Manual Jadi Ada Tiga Pedal Satu Closed Rim Dan Gas Coba Kita Kedalam Tampilan Meter Cluster Masih Biasa Tengah Tengah Mid Itu Masih Calculator Sudah Lengkapin Swift Tearing Terus Setir Hanya Bisa Tail Stearing Saja Tidak Bisa Teleskop Stearing Dan Ini Dual SRS Airbag Misalnya Disini Kita Disini Selanjutnya Sudah Lengkapin Swift Tearing Ini Finishing AC Warna Silver Arah Semburan AC Dan Ini Penempatan Barang Dan Ini Untuk Pengaturan Sen Dan Wipper Belakang Selanjutnya Ini Karena Transmisi Manual Bisa 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 Disini Dan Ini Ada Cup Holder Penempatan Barang Dan Power Outlet Penempatan Barang Dan Rem Tangan Model Hidrolik Selanjutnya AC Sudah Digital AC Head Unit Double Din Dan Finishing Warna Piano Black Lampu Hajat Ini Finishing Warna Silver Jadi Cat Mewah Dan Ini Aras Semburan AC Dan Ini Pengaturan Arah Semburan AC Ini Masih Hard Plastik Finishing Warna Silver Dan Ini Carbon Black Selanjutnya Ini Glovebox Masih Model Biasa Dan Ini Tampilan Metaclaster Sebelah Kini Sama Persis Sebelah Kanan Speaker Dan Ini Hand Grip Model Fix Safety Bell Model Fix Sun Viser Dan Lengkap Vanity Mirror Dan Lengkap Vanity Mirror Dan Ini Sudah Dainit View Bisa Kita Lengkap Model Fix Kiri Dan Kanan Dan Ini Lampu Bantunya Masih Mohlam Coba Tes Kita Hidupkan Ini Kebetulan Kunci Sama Saya Karena Hari Ini Mau Serah Terima Ini Sudah Pembayaran Tinggal Serah Terima Saja Sebenarnya Kemarin Sudah Bisa Diambil Cuman Yang Belinya Baru Sempat Hari Ini Bisa Ambil Jadi Sebelum Diambil Saya Ambil Review Dan Ini Kuncinya Yang Asli Sudah Terintegrasi Dengan Remote Dan Yang Satu Maksudnya Yang Satunya Lagi Masih Model Biasa Tidak Ada Remote Coba Coba Hidupkan Dan Ini Tampilan On Tampilan Hidupnya Coba Kita Hidupkan Dan Ini Tampilannya Masih Sangat Sederhana Tampilannya Bisa Kita Les Ini Kita Kecilin Dulu Dan Ini Kilometer Yang Sudah Berjalan Bisa Kita Les Ini Kilometer Yang Sudah Berjalan Jadi Kalau Untuk Pengaturannya Disini Saya Tunjuk Ini Di Jempol Saya Tinggal Tekan Saja Kilometer Yang Sudah Berjalan Ini Trip Yang Saya Berjalan Ini Rata Rata Minyak 1 Liter 11,8 Padahal Itu Lebih Ini Maksudnya Paling Boros Dan Ini Pengaturan Jam Ini Tampilan Dan Ini Tampilan Untuk Head Unit Dan Ini Tampilan AC Nya Digital Tinggal Tinggal Tekan Sesuai Keinginan Kita Untuk Pengaturan Sekian Review Sepintas Dari Saya Coba Kita Matikan Jadi Mohon Bapak Ibu Di Subscribe Video Saya Supaya Saya Tambah Semangat Bikin Videonya Dan Jadi Pedoman Orang Yang Mau Beli Mobil Jadi Apa Apa Yang Diserahkan Sama Dealernya Atau Sama Celest Mohon Bapak Ibu Disubscribe Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh